Memisah Jakarta International Stadium dipastikan akan menjadi tempat pembukaan Piala Dunia 17-2023. Namun masih ada beberapa poin perbaikan yang harus segera dilakukan. Dan kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola, Bung Akmal Marhali. Selamat sore, Bung Akmal. Selamat sore, Salam Sepak Bola. Siap. Bang, ini ada beberapa poin perbaikan. Ya, kemarin disebutkan oleh Menteri PWPR, Basuki Ademulyono. Bagaimana perbaikan yang harus dilakukan di rumput JIS ini sebenarnya, Bang? Ya, kalau bicara perbaikan, kebetulan hari ini juga saya sedang berada di Jakarta International Stadium. Oh, baik. Lagi melihat pertandingan sepak bola antara Bekasi FC melawan Sriwijaya FC. Dan kalau kita lihat dan kita pantau, memang di area luar sedang dilakukan beberapa perbaikan, utamanya soal akses masuk, seperti yang tadi disampaikan, bahwa akan ada jembatan penyeberangan setengah kilometer yang akan dibangun untuk penonton dari mulai Ancol menuju ke Stadium Jakarta International Stadium. Kemudian juga untuk beberapa akses masuk yang harus sesuai dengan standar FIFA, misalnya seperti apa namanya, pagat-pagat pembatas yang harus dibuat dan diperbaiki. Dan saya pikir dalam waktu tempo yang singkat dengan situasi Jakarta International Stadium sebagai salah satu stadion paling modern saat ini, saya pikir ini bukan hal yang sulit ya, semangat sesuatunya bisa dengan cepat dilakukan apalagi sudah ada kesepakatan dan kerjasama yang baik ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seperti tadi dikatakan oleh Pak Basuki, bahwa pemerintah pusat akan mengambil perbaikan untuk ases tebal penonton dari arah Sunter, dari arah Ancol untuk menuju stadion, sementara JAKPRO mewakili pemerintah DKI Jakarta akan melakukan pembenahan di beberapa sisi stadion area dalam. Dan ini sudah dilakukan, ada beberapa pagat-pagat pembatas yang sedang dibangun saat ini, dan saya pikir ini akan menjadi tempat yang bersejarah ya, Jakarta International Stadium yang semula menjadi pro-contra, yang kemudian ramai diperdebatkan, tapi pada akhirnya akan menjadi salah satu kunci epicentrum pertandingan Piala Dunia U17, karena disini akan digelar partai pembukaan, dan di Jakarta International Stadium juga akan menjadi altar seluruh pertandingan Indonesia, di Grup A. Yes, baik. Tapi kalau kita lihat ya, Bung, mengingat waktu yang tinggal 3 bulan lagi, maksud saya, tadi Bung juga menyampaikan bahwa bukan hal yang sulit, tapi keburu nggak ya kira-kira untuk perbaikin rumput ini, Bung? Ya, saya pikir kalau mengganti rumput secara seluruhnya, ini agak sulit, yang sebenarnya problem di Jakarta International Stadium adalah cuma soal maintenance rumputnya saja ya, di mana maintenance rumputnya kurang begitu baik, yang pastinya ada beberapa area yang tidak terkena sinar matahari, sehingga kemudian rumputnya menguning, dan saya pikir dengan tambahan alat-alat teknologi yang baru, itu akan bisa diantisipasi dengan baik. Dan kalau kita lihat, rumput Jakarta International Stadium termasuk adalah rumput terbaik yang digunakan saat ini menurut saya, karena stadion rumputnya ini sama dengan apa yang ada di Stadion Metropolitano, markas dari Atletico Madrid, kemudian juga White Hatland yang menjadi markas Tottenham Hotspur, termasuk dalamnya ini sama dengan rumput Allianz. Artinya, secara umum sebenarnya rumput tidak masalah, dia tidak terlalu bermasalah, karena yang tinggal diperbaiki adalah bagaimana maintenance rumput ini, sehingga bisa digunakan untuk pertandingan simultan dalam satu pekan bisa dua, tiga pertandingan. Baik, jadi sebenarnya kalau untuk kualitas dari rumput stadionnya sendiri ini sudah terbaik gitu ya, cuma memang maintenance-nya saja yang perlu diperbaiki, dan ada beberapa bagian begitu ya, Bung Akmal ya? Betul, betul, dan saya pikir ini bukan hal yang sulit ya, apalagi sudah ada pantauan langsung dari FIFA, dan FIFA mengawasi langsung, artinya FIFA pastinya akan memberikan masukan-masukan, apa saja yang harus dibenahi, dan apa saja yang harus disempurnakan, ditambah lagi situasinya juga sekarang, karena kan sudah semuanya bersatu untuk sama-sama mensuksesan Piala Dunia U17, tidak ada lagi gesekan-gesekan atau membawa Piala Dunia ini ke arah politik. Saya mengatakan bahwa tidak ada lagi PDIP di Piala Dunia ini, PDIP yang saya maksud bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi Piala Dunia isinya politik. Singkatan baru. Menjadi, betul, yang akhirnya sekarang saya melihat bahwa secara umum persiapan cukup maksimal sudah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, maupun oleh pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan saya yakin Jakarta International Stadium akan jadi altar pembukaan, dan akan memberikan kesan bagus buat Piala Dunia yang akan hadir ke Indonesia. Baik. Lalu tadi selain rumput, Bang, ada juga poin-poin tertentu yaitu soal akses masuk stadion ini yang juga perlu diperbaiki. Dari pandangan Anda, apa yang sebenarnya harus jadi prioritas perbaikan, Bang? Ya, yang pertama adalah keamanan dan kenyamanan ya untuk masuk ke stadion, apalagi kan ini kan stadion yang baru dibangun, dan itu menjadi kebiasaan di Indonesia, membangun stadion di daerah pinggir kota, sehingga kemudian akses transportasinya menjadi agak sulit. Ini bukan jisat. Ketika membangun misalnya stadion Sriwijaya Yaka Baring pada 2002, kemudian membangun stadion BDBG, membangun stadion Lukas NMB misalnya, untuk kekon, itu juga di daerah-daerah terpencil yang akses transportasinya tidak begitu baik atau belum ada. Jadi ini perbaikan-perbaikan ini akan dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa oleh Pak Menteri PUPR akan dibuat parkir penonton dari Ancol, kemudian juga ada di Suter, akan dibuat jembatan layang yang akan membawa penonton untuk mengarah ke stadion, tentunya dengan minibus atau alat transportasi yang nantinya akan disiapkan oleh panitia penyelenggara. Saya pikir ini akan mempermudah akses para penonton untuk masuk ke stadion, dan Piala Dunia U17 sih sejatinya tidak semewah Piala Dunia Senior atau Piala Dunia U17. Di sisi penonton juga dari animo penonton, tidak begitu besar ya untuk penonton-penonton luar negeri. Tapi ini kan menjadi tanggung jawab kita semua bersama-sama untuk mensukseskan ini. Kita berharap Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia akan menjadi Piala Dunia U17 terbaik sepanjang sejarah. Baik, kalau ini kan tadi kita lebih bahas soal JIS gitu, sementara ada tiga stadion lainnya gitu, seperti Jalak Harupat, Manahan, dan juga Bung Tomo di Surabaya. Jadi ini tuh PR apa yang harus diperhatikan dari tiga stadion lainnya, Bung? Ya, kalau tiga stadion lainnya sebenarnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Karena tiga stadion seperti Jalak Harupat, kemudian Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora 10 November, ini kan stadion yang memang sudah disiapkan untuk pelaksanaan Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia. Artinya secara maintenance, secara infrastruktur, semuanya sudah siap. Jakarta International Stadium juga sebenarnya sudah siap. Kenapa kemarin tidak dimasukkan sebagai salah satu stadion Piala Dunia U20 ya? Karena memang proses pembangunannya itu lebih belakang dibanding proses kita binting menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ketika itu. Kalau kemudian proses bintingnya, stadionnya sudah ada, saya pikir JIS pasti akan menjadi salah satu tempat pelaksanaan Piala Dunia U20 ketika itu. Nah sekarang ketika U17 diberi kesempatan buat Indonesia, ya JIS memang akan menjadi salah satu stadion yang memberikan daya tarik sendiri. Karena stadion ini akan memberikan gambaran kemewahan sepak bola di Indonesia. Di stadion ini, beda dengan GBK ya. Stadion utama Gelora Bung Karusna. JIS ini bisa menggunakan spider cam. Kamera yang di atas stadion yang bisa memantau pertandingan dengan sangat baik dan juga sangat jelas. Dan ini seperti apa yang kalau kita nonton di stadion Wembley misalnya atau stadion-stadion besar di luar negeri, ada spider cam yang kemudian bisa mengambil gambar untuk pemain secara utuh. Dan ini akan menjadi salah satu nilai lebih dari Indonesia. Berarti sebenarnya sudah berstandar internasional gitu ya. Mungkin memang butuh penyempurnaan aja kali ya. Untuk biar Indonesia tuh kayak lebih siap gitu ya. Karena tadi setuju banget yang disampaikan sama Bung Akmal. Jangan ada politik gitu. Bagaimana nantinya kita akan memberikan yang terbaik. Biar dunia-dunia atau negara-negara lain juga melihat gitu ya kemewahan dari si JIS ini gitu ya. Terakhir Bung sedikit saja secara singkat harapan Bung Akmal terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini. Seperti apa? Ya kita berharap seluruhnya pemerintah, PSSI, Pemda-Pemda yang menjadi tuan rumah Piala Dunia semua kompak untuk mensukseskan Piala Dunia U17. Saya berpikir tiga sukses yang harus dicapai oleh Indonesia dalam pelaksanaan Piala Dunia U17 ini ya. Ini sukses penyelenggaraan, sukses prestasi tim nasional kita dan juga sukses promosi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Karena ini akan menjadi tolak ukur ya kalau kita sukses melaksanakan Piala Dunia U17. Bukan mustahil ke depannya FIFA akan memberikan event-event lahirnya yang lebih besar untuk disenggarakan di Indonesia. Dan yang paling penting sekali lagi kita berharap semoga para politisi karena ini berbarangan dengan pendaftaran Capres-Cawapres tidak kemudian menunggangi Piala Dunia U17 untuk pencitraan dan atau kemudian elektabilitas politik mereka. Bisa kita jadikan Piala Dunia ini sebagai tempat hiburan masyarakat untuk kemudian para politisi untuk merendam egonya agar Piala Dunia ini bisa sukses bersama-sama. Kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Karena ini akan menjadi sejarah Mbak. Sejarah buat Indonesia. Niatnya harus diluruskan gitu ya Bung ya. Iya betul. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang pernah tampil di tiga Piala Dunia beda. Kita pernah tampil di Piala Dunia Senior pada 1934 sama India Belanda. Kita pernah tampil di Piala Dunia U22 pada 1979 di Tokyo dan sekarang kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Baik. Ini patut disyukuri. Tapi sayang sekali waktunya terbatas dan terima kasih Bung Akmal Marhali, pengamatan sepak bola telah bergabung di Sinozere. Salam sehat dan salam sepak bola. Salam sepak bola.